Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajmain Amma Balu Sahabat bunda yang kami cintai Alhamdulillah Kita bersyukur kehadirat Allah SWT Karena Allah telah melimpahkan nikmat sehat walafiat Sehingga kita bisa berjumpa dalam acara yang sangat membahagiakan ini Sebagai ajang silaturahim Sahabat bunda Pada kesempatan ini Kita memang tidak terasa Ketika hari demi hari sudah kita lalui Bulan demi bulan sudah berlalu Ternyata sebentar lagi sudah akan tiba kembali bulan Ramadan Bulan Ramadan Yang merupakan bulan yang kita nanti nantikan Bulan yang kita nanti nantikan semua Karena bulan Ramadan adalah Merupakan bulan tamu Allah Tamu yang dimuliakan oleh Allah Yang memang diharap-harapkan oleh kaum muslim Mengapa diharap-harapkan kedatangannya oleh kaum muslim Karena Ramadan merupakan bulan yang penuh Membawa keberkahan Rasul bersabda Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan Maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka Sahabat bunda yang kami sayangi Kita termasuk orang-orang yang bergembira tentu dengan datangnya bulan Ramadan Seorang Yahudi bertanya kepada Rasul Mengapa sih? Apa sih istimewanya bulan Ramadan itu? Sehingga kaum muslimin merasa Senang dengan datangnya bulan Ramadan Rasul bersabda Bahwa ada beberapa keistimewaan Di dalam bulan Ramadan ini Yang pertama Dengan puasa Ramadan Akan hancur segala yang haram Di dalam tubuh kita Jadi apa yang haram di dalam tubuh kita Maka dengan puasa Ramadan Itu akan hancur Yang kedua Orang yang berpuasa bulan Ramadan Akan dekat dengan rahmat Allah Ketiga Orang yang puasa bulan Ramadan adalah Allah akan memudahkan saat Sakarotul maut Selanjutnya Rasul menyampaikan bahwa Orang yang puasa Ramadan akan dibebaskan Mereka itu dari api neraka Keistimewaan-keistimewaan Yang diberikan oleh Ramadan Memang luar biasa Apa saja yang kita lakukan Sebesar apapun Maka akan dilipat Gendelkan pahalanya oleh Allah Oleh karena itulah Maka jangan kita sia-siakan Dengan ibadah di bulan Ramadan Apa yang dimaksud dengan ibadah Dan Ramadan Di bulan Ramadan bukan hanya kita Berpuasa saja Tetapi Ibadah-ibadah yang lain juga Itu akan menjadi ibadah yang sangat Bermanfaat dan bernilai tinggi Misalnya ketika kita menyebut bulan Ramadan Maka persepsi sebagian kita adalah puasa Ramadan Padahal disitu banyak ibadah-ibadah lain Yang pahalanya telah dijanjikan oleh Allah Akan berlipat ganda Sampai-sampai Tidur pun menilai Dinilai ibadah Karena apa Tidur dinilai ibadah Karena dengan tidur Nanti dia akan bangun kembali Sehingga badannya sehat kembali Dan bisa bangun malam Untuk dia mulai Untuk salat malam Salat tarawih Jadi kita Kita jangan mempersepsikan Di bulan Ramadan itu Hanya puasa saja Tetapi juga ada Tadarus Al-Quran Betapa banyaknya pahala yang diberikan Dengan Tadarus Al-Quran Kemudian juga Kita berbuat hal-hal yang Baik untuk bersama manusia Maka itu juga akan diberikan Pahalanya yang luar biasa Sahabat bunda Yang saya banggakan Bulan Ramadan Makanya disebut juga Sebagai bulan kemenangan Mengapa demikian? Karena bagi mereka Yang telah melalui Yang dapat melalui Bulan Ramadan ini Dengan penuh perjuangan Dengan ibadah yang maksimal Siangnya Malamnya Dan seterusnya Maka ketika sampai di akhir Dia Memperoleh kemenangan Karena dia telah Meraih Apa yang sudah Diperjuangkannya Dengan sesuai dengan Tujuannya Dan sesuai dengan targetnya Oleh karena itulah Ketika Idul Fitri Dia disebut Sebagai orang Yang telah Memperoleh kemenangan Sahabat bunda Dan anak-anakku Yang kami cintai Ramadan juga Kita disebut Sebagai bulan Al-Quran Karena apa? Karena diharapkan Untuk kita semua Agar pada bulan Ramadan Itu kita juga Membanyakan Untuk membaca Al-Quran Demikian Saya kira Apa yang bisa Saya sampaikan Banyak lagi Sesungguhnya Sebutan Untuk bulan Ramadan Ini Ada yang menyebut Sebagai bulan Kemenangan Ada yang menyebut Sebagai bulan Al-Quran Ada yang mengatakan Juga sebagai Bulan ibadah Dan juga Ada yang menyebutkan Sebagai bulan Ampunan Karena Melalui Ramadan Ini Dosa-dosa kita Diampuni Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dosa yang Terdahulu Dan juga Ketika Masukin Ramadan Ini Dosa-dosa Yang terdahulu Sudah Diampuni Seluruh Sahabat Bunda Saya kira Demikian Apa yang bisa Saya sampaikan Pada kesempatan ini Akhirnya Saya tutup Dengan Selamat Menjalankan Ibadah Ramadan Baik kuasanya Di siang hari Maupun Kita Salat Taraweh Di malam hari Kita juga Isi Dengan Tadarus Al-Quran Kita juga Isi Dengan Amalan-amalan Yang lain Yang semuanya Itu Akan Bermanfaat Baik Bagi diri kita Sendiri Maupun Bagi orang lain Dan yang jelas Ibadah itu semua Adalah Dalam rangka Menuju Kepada Takwa Bagaimana Ayat menyebutkan Wahai Orang-orang yang Berat Telah diwajibkan Puasa Kepada Kalian Sebagaimana Diwajibkan Puasa Kepada Orang-orang Yang terdahulu Agar Kalian Meraih Terakhat Takwa Demikian Sahabat Bunda Yang kami Banggakan Moga Kita dapat Menjalankan Ibadah Ramadan Dengan Sebaik-baiknya Pelihara Kesehatan Jaga Kesehatan Agar Kita Bisa Menjalankan Ibadah Ramadan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh